Anda masih bersama kami pemirsa, kewaspadaan kita sepertinya harus ditambah, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Pasalnya sebanyak 7 orang pasien COVID-19 DRSUD Rateri Matahir Provinsi Jambi dinyatakan terpapar virus COVID-19 varian baru Delta AY1 dan AY3. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jambi pada Rabu Siang secara resmi menyatakan ada 7 orang di Provinsi Jambi yang terpapar virus varian baru, yakni virus Delta. Jurubicara Satgas COVID-19 Provinsi Jambi Johansyah mengatakan, 7 orang tersebut terdiri dari 2 orang varian Delta AY1 dan AY3 ada 5 orang. Hasil ini didapatkan dari 454 sampel pasien yang dikirimkan kepada Lembaga Biologi Molecular Agement di Jakarta. Surat hasil 7 orang terpapar varian Delta ini secara spesifik sudah diterima pihak RS Rateri Matahir pada 26 Juli lalu. Johansyah juga belum memastikan rincian pasien berdasarkan jenis kelamin asal daerah dan lainnya. Dan bahwa di Provinsi Jambi terdapat varian virus baru yaitu Delta atau satu varian itu AY1 sebanyak 2 orang. Dan di Provinsi Jambi yang terdapat varian itu AY3 itu sebenarnya 5 orang. Dan demikian di Provinsi Jambi yang disabutkan oleh rumah sakit Raden Matahir itu opar yang baru untuk ada 7 orang. Di tumpat yang sama ditambahkan oleh dokter Sauti Ningsi selaku penanggung jawab laboratorium PCR RSUD Raden Matahir. Pihaknya kini sedang melacak persisnya pasien yang sampelnya dinyatakan varian Delta ini. Karena saat ini mengirimkan sampel pihaknya tak mencantumkan nama dan alamat sesuai SOP yang ada. Cuma berdasarkan nomor dan sedang dilacak. Ia menegaskan ketujuh pasien ini merupakan pasien yang dirawat DRSUD Raden Matahir. Pihak Satgas juga menyebutkan agar segera diberkoordinasi dengan daerah terkait pelacakan virus yang cepat menular ini. Karena melacak persisnya melalui dirimkan dari masing-masing. Tujuh orang itu bagaimana kondisinya, Bu? Mengirimkan itu sekuritas tidak mencantumkan alamat dan alamat. Dengan kekecewaan alamat, nah ini sedang memiliki kembali tangan ini. Kondisinya bagaimana, Bu? Artinya tidak tahu orang itu, tujuh orang itu. Sudah bisa melacak. Nanti akan bisa. Kamu ini tidak dilawat, Bu? Harus saat ini tidak. Tapi pada saat ini, kamu dari masak kita. Sementara terkait keterangan lebih lanjut belum disampaikan dengan rinci, termasuk perbedaan dua varian virus, AY1 dan AY3 ini. Pihak Satgas COVID-19 dan RSUD Raden Matahir mengaku belum mendapatkan keterangan lebih lanjut dari pusat. Terima kasih telah menonton!